Intro Oke selamat sore sahabat Rizwanji channel dimanapun sahabat berada Semoga pada kesempatan sore hari ini sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah untuk rezekinya sahabat ya Oke jadi di konten sore ini saya akan memperlihatkan lagi tentang tunas dari rumput guatemala sahabat ya Yang mana rumput guatemala ini sudah saya tanam 10 hari yang lalu sahabat Jadi tunasnya itu berkembang sahabat ya Dan sebelum kita lanjut ke videonya buat sahabat yang kebetulan baru mengeklik video ini dan belum subscribe Silahkan bisa di subscribe dulu tombol di bawah sahabat ya Dan jangan lupa untuk selalu menyalakan loncengnya sahabat Supaya nanti saat Rizwanji channel mengupload video sahabat adalah yang pertama yang akan mendapatkan notifikasi video baru tersebut Oke jadi untuk rumput guatemalanya saya tanam disini sahabat ya Dan disini sudah tampak sekali bahwa ada tunas baru sahabat yang muncul Nah ini adalah pertama kalinya sahabat ya Tunas ini menumbuhkan daun yang cukup lebar sahabat ya Ini guatemala yang nomor pertama sahabat ya Dan yang kedua sebelah sini yang ketiga dan keempat ada di sebelah sana sahabat Ini sengaja saya menanamnya dalam posisi berdiri seperti ini sahabat ya Sehingga kemarin habis kebanjiran rumputnya itu atasnya ini sahabat ya Nah sahabat bisa melihatnya sendiri Bahwa atas dari rumput guatemala ini sudah hampir busuk sahabat ya Untuk yang sebelah sini tapi untuk yang nomor dua ini menumbuhkan tunas baru sahabat Yang dari atasnya sahabat ya Tapi untuk yang sebelah sini untuk anakan atau tunasnya itu berada di samping sebelah sininya sahabat ya Nah jadi seperti ini dan di sebelah sini juga sudah tumbuh Mungkin ini juga baru pertama kali buat sahabat Rizwanji Yang baru tahu tentang tunas baru dari rumput guatemala yang berumur 10 hari sahabat Dan kemarin di sebelah sini ada juga untuk tunasnya Tapi yang masih kowecil sekali sahabat ya dan tipis sekali Ini kemarin juga habis kena hujan Jadi kerendam sahabat ya untuk mata tunasnya ini Tapi Alhamdulillah untuk rumputnya masih tetap subur sahabat ya Nah jadi seperti ini Ini tunasnya seperti ini sahabat ya Ini di umur 10 hari sahabat Dan yang lebih kerennya lagi sahabat ya Bahwa rumput guatemala yang saya tanam di sebelah sini itu Tidak terkena cahaya matahari secara langsung sahabat ya Kenapa? Karena di sebelah sini ada tembok yang menaungi sahabat ya Jadi untuk rumput atau bibir rumput yang saya tanam ini kurang mendapatkan sinar matahari secara langsung Mungkin karena itu sahabat ya Untuk pertumbuhannya agak sedikit lambat sekali sahabat ya Bahkan untuk menumbuhkan tunas itu di umur 10 hari baru seperti ini sahabat ya Dan ini tunasnya cukup lentur sekali sahabat ya Jadi seperti ini Oke terima kasih untuk review tunas rumput guatemala cukup sampai disini sahabat ya Semoga video ini bisa menginspirasi atau bisa menjadikan sahabat yang baru mengetahui tunas rumput guatemala menjadi tahu sahabat Oke terima kasih buat sahabat yang sudah mengklik video ini yang sudah menonton video-video di channel ini sahabat ya Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan bisa menginspirasi sahabat Rizwanji semuanya Terima kasih apabila ada salah kata dalam pengucapan Ataupun dalam pengambilan video yang mungkin kurang berkenan Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji channel Terima kasih